selamat menikmati program sejuta pohon internasional yang jatuh pada tanggal 10 Januari tahun 2022 nah pada kesempatan hari ini dalam satu minggu ke depan teman-teman akan mempersiapkan diri bagaimana caranya untuk bisa mendukung kegiatan saji sapu perangukan SMAMBC satu jiwa satu pohon nah pada kesempatan kali ini teman-teman semuanya akan mengadakan satu proyek dimana teman-teman akan mengadakan satu tanaman sesuai dengan apa yang ada dalam panduan penutupan pada exploring tab pertama ada tanaman tujuh merah ada tanaman bunga hasoka ada tanaman palem ada tanaman melati repustal ada tanaman hidah mertua dan lain sebagainya nah kesempatan kali ini teman-teman dalam kesempatan pertama exploring tab yang pertama teman-teman diminta untuk memilih tanaman apa yang akan teman-teman bawa ke sekolah atau teman-teman tanam di rumah sehingga kita akan masuk dalam proses untuk menentukan tanamannya sudah tertera di panduan global classroom berikut ini nah teman-teman semuanya perlu kita ketahui bersama-sama program perabuka kali ini adalah terkait dengan tujuannya untuk menggalakkan pelestarian lingkungan hidup melalui tanaman-tanaman yang ada nah melalui perabuka SMAMBC sederhana Surabaya kali ini kita bersama-sama kelas 10 dan kelas 11 kita akan mengadakan kegiatan pramuka saji sapu yaitu pramuka SMAMBC satu jiwa satu pohon kegiatan ini bersifat wajib teman-teman maka dari itu teman-teman semuanya semuanya wajib dari kelas 10 dan kelas 11 untuk bagaimana caranya mengupayakan membeli tanaman atau membawa tanaman dibawa ke sekolah untuk yang PTM dan yang online akan didetakkan di rumah masing-masing sehingga kita semua bersama-sama bisa mendapatkan manfaat bagaimana kita bisa menutup kegiatan sejuta pohon internasional pada bulan Januari 2022 teman-teman semua ya pramuka SMAM Masjid Banjera Surabaya pada tahap exploring kalian diminta untuk menentukan tanaman apa yang akan kalian bawa atau kalian jelaskan dalam kegiatan proyek pramuka saji sapu kali ini dari mulai apa nama-tanamannya kemudian apa kegunaannya dan manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari disana kalian bisa menyampaikan melalui form-form yang sudah diberikan oleh pembina pramuka pada kesempatan kali ini teman-teman semuanya kita bisa melihat bahwa di sekitar area-area ini akan ada banyak tanaman-taman yang akan kita tambahkan untuk menambah jumlah tanaman yang akan kita gunakan pada kegiatan sejuta pohon internasional yang akan kita lakukan pada proyek pramuka SMA Masjid Banjera Surabaya ada pun tanaman-tanaman yang dapat kita atau kalian bisa bawa ke sekolah atau kalian tanam ada hal-hal tanaman-tanaman yang sudah kita tentukan sehingga tidak overlap dengan tanaman-tanaman yang ada di sekolah kali ini pertama adalah tanaman palem kalian bisa membawa tanaman palem ini jika kalian menemukan tanaman ini atau kalian berniat untuk membawa ke sekolah terkait dengan penanaman sejuta pohon tanaman berikutnya adalah cemara kalian bisa membawanya spesifikasi ukuran 20 sampai dengan 40 cm tanaman ini bisa kalian bawa ke sekolah jika kalian PTM dan ini juga bisa menambah tanpa gizuan di sekolah terkait dengan penanaman sejuta pohon mendukung kegiatan pada bulan Januari ini tanaman berikutnya adalah pohon asoka atau tanaman asoka tanaman soka yang bisa kalian juga bawa jika kalian ingin berminat menanamnya ada berbagai macam tanaman dengan warna bunga yang bervariasi ada merah kuning dan juga biru tanaman berikutnya adalah pucuk merah di pucuk merah di sekolah sudah hampir tinggi-tinggi tapi kalau kalian bermaksud untuk membawa tanaman pucuk merah ini kalian bisa bawa tanaman pucuk merah tidak dengan spesifikasi yang tinggi seperti ini kalian bisa membawanya dengan spesifikasi 20 sampai dengan 40 cm saja untuk membawa tanaman itu ke sekolah teman-teman teman-teman pramuka SMA Masjadepancerah Surabaya pada tahap planning maka teman-teman diminta untuk bisa membuat sebuah perencanaan terkait dengan apa saja yang harus teman-teman persiapkan dalam mengerjakan projek pramuka SMA MBC Sajisapo kali ini ada dua kesempatan yang bisa kalian persiapkan yang pertama adalah bagaimana teman-teman mempersiapkan tanamannya dan kedua terkait dengan bagaimana teman-teman membuat video untuk mengajak seluruh masyarakat bergabung mendukung kegiatan 1 juta pohon internasional pada bulan Januari 2022 ini dalam konsepnya ketika nanti teman-teman akan melaksana kegiatan planning nanti teman-teman akan ada satu form khusus yang akan diberikan oleh Google Classroom Pramuka di kelas masing-masing teman-teman diminta untuk mengisi setiap tahap demi tahap untuk merencanakan atau membuat planning menyelesaikan penugasan Pramuka SMA MBC Sajisapo kali ini berikutnya adalah kegiatan teman-teman di tahap yang ketiga yaitu bagaimana teman-teman akan melaksanakan kegiatan atau melakukan Project Doing pada Project Doing ini teman-teman akan melakukan semua hal yang sudah menjadi persiapan teman-teman semuanya termasuk dalam mempersiapkan tanaman kemudian teman-teman membuat video ajakan kepada masyarakat terkait dengan penanaman sejuta pohon yang ada mendukung kegiatan sejuta pohon internasional 2022 kali ini nah dalam kesempatan itu teman-teman silahkan membuat melalui vlog kalian dengan berpakaian seperti yang Mr. Sampaikan di dalam panduan teman-teman harus menggunakan baju olahraga ya karena disini saya tidak punya baju olahraga jadi memakai baju putih tetapi tetap sispa menggunakan baju olahraga kemudian menggunakan hasduk dan ring hasduknya berwarna kuning sebagai penunjuk bahwa kita adalah penegak bagi pramuka SMA Masyarakat Surabaya dan untuk bagian celana tetap teman-teman menggunakan celana olahraga dan bersepatu dan bersepatu gunakan bahasa-bahasa yang menarik bahasa-bahasa yang formal dan teman-teman tetap harus menghindari kalimat-kalimat yang menggunakan sarah provokatif dan merugikan teman-teman semuanya dan usahakan semua video yang sudah kalian buat adalah video yang berisipat positif dan membangun sehingga tidak ada unsur-unsur yang menunjukkan pihak-pihak ataupun menyampaikan hal-hal yang kurang baik di dalam penyampaian video kalian upayakan yang terbaik pada kesempatan video ini kalian semua akan memposting video kalian melalui media Instagram pribadi kalian masing-masing dengan hashtag yang sudah ditentukan oleh Pemina Pramuka sesuai dengan panduan penugasan dan Pramuka pada tahap doing kali ini teman-teman Pramuka SMA masih depan Cera Surabaya tiba saatnya pada tahap communicating dimana teman-teman pada tanggal 26 Januari 2022 sesuai dengan jadwal yang tertera pada Google Classroom teman-teman semuanya wajib memposting semua video atau video-video yang sudah kalian edit dan kalian buat sesuai dengan panduan dan kriteria yang telah ditetapkan di Instagram kalian masing-masing dan juga akan ada satu tweet-bond yang sudah disiapkan oleh Pemina Pramuka untuk kalian juga bisa pakai diposting bersama-sama di dalam kegiatan communicating Pramuka SMA Mas Depan Cera Surabaya jadi akan ada dua pempostingan yang pertama adalah tweet-bond yang kita bisa lihat gambarnya di sebelah sini kemudian juga akan ada video posting Instagram terkait dengan ajakan pada masyarakat untuk mendukung kegiatan penanaman sejuta pohon seperti apa yang kita lakukan pada hari ini teman-teman semua ya kami berharap setiap siswa wajib untuk bisa mengumpulkan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ada sehingga kami para guru dapat mengecek dengan tepat waktu dan kalian pun juga bisa melisekan tanpa harus menumpuk penugasan-penugasan yang lainnya dan jangan lupa perhatikan setiap caption yang sudah ditentukan sesuai dengan apa yang menjadi panduan pada kegiatan projek pramuka satu jiwa satu pohon sejuta pohon internasional yang lainnya teman-teman semua pramuka SMA Mas Adepancerah Surabaya pada tahap reflecting atau tahap terakhir kali ini teman-teman akan diminta untuk membuat sebuah evaluasi terkait bagaimana proses teman-teman mengikuti kegiatan ini baik secara personal maupun kegiatan bagaimana kalian berdampak dalam kehidupan masyarakat sekitarnya melalui video-video yang ada dah form yang ada kalian akan diberikan beberapa pertanyaan terkait bagaimana kalian mempersiapkan kekurangan kelebihannya dan juga apa dampak yang kamu dapatkan dalam melaksanakan kegiatan projek pramuka saji sampo kali ini yang bertujuan untuk berdampak bagi masyarakat khususnya pelestarian lingkungan hidup melalui penanaman sejuta pohon dalam mendukung kegiatan peringatan hari sejuta pohon internasional pada Januari 2022 kali ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pramuka SMA masa depan truk Surabaya siap mendukung peringatan hari sejuta pohon internasional yang jatuh pada tanggal 10 Januari tahun 2022 dengan projek pramuka SMA medisi saji sampo satu jiwa satu pohon pramuka SMA medisi jaya jaya jaya